Halo guys oke selamat datang selamat datang di harvishow oke dan sekarang saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya manusia bisa jatuh iya kan dari jatuh dari atas jatuh ke bawah contoh seperti ini kan nah ini adalah aktornya yaitu Andi ya sebelah kiri saya dan bagaimana cara membuatnya pertama kita harus membuat New Project dulu langsung ya New Project New Project oke New Project terus pertama kita siapin videonya kita cari di sini deh dokumen-dokumen di sini oke sini 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 oke sini sini udah deh deh oh bukan salah 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 ya apaan tuh logo nama ada daftar fish diary dan kita ambil yang ini oke kita pindah di sini coek oke dan setelah itu kita geserin ke sini tapi saya lebih doain di sini lah tuk oke dan setelah itu kan udah seperti ini kan set set nah kita berikan eh langsung saja kita cari potong di sini cari mana video oh ini dia set set Hai cooking king king cooking okay dari sini kan set kita ambil di sini kita pasang cerita sep blu kita ngambil yang seluruh gambar ada disini oke disini apalagi oke kita ngambil disini oke kita untuk membelah kita disini tadi itu caranya mencek ctrl shift D atau D ctrl plus shift plus D nah jangan lupa untuk meletakkan poinnya dimana bawa poinnya disini kan tadi gini kita letakkan disini khusus kontrol shift D nah oke dan ini untuk yang ini videonya kita buang ambil yang kosong set nah kita akan mengambil video yang kosong saja kenapa begitu karena yang barusan yang tadi saya ambil yang saya belah itu saya hapus itu karena video sampah di misalnya gini kan set ini apa seliling payah Allahu Akbar kita beginikan set ini kosong set tiba-tiba tutup jatuh dari atas nah jatuh dikira-kira jatuh dari atas pluk nah gitu nih beruntung ada udah bosen dan itu caranya udah seperti itu kan dan kita cari disini yaitu video yang akan kita jadikan sebagai cloning jatuh dari atas jatuh ke bawah kan susah sih kita jatuhnya misal dari turut masa kita harus buat kita lantai dari tiga tuh jatuh ke lantai bawah kan mati apa enak jadi buatnya visual atau boong-boongan jadi kelihatan seperti realistis juga boleh nah untuk itu kita harus menduplik caranya seperti tadi kita mengklik video jangan lupa klik videonya terus lalu kita ctrl D yaitu duplicate atau yang duplicate atau split layer itu bisa digunakan di edit pilih duplicate tapi kalau misal membelah itu kita gunakan split layer oke dari situ untuk ini sudah jadikan nah kita video satu ini jangan lupa untuk meletakkan dimana ini pukainya untuk jadikan apa dikakukan pertama video kalian ini klik kanan time free stream tutup nah lalu kita kan hanya ingin mengambil ayo untuk ngeser ini guys ini mencet set spasi terus kita akan geser kalau misal cuman gini doang nih nggak bisa nih jadi harus kalian spasi dulu untuk geser set clicking oke dan sekarang untuk ini jangan lupa untuk mengklik terus pencet pen tool oke ingat jangan yang ini yang di frame kita akan mengambil gambaran saja oke abis itu kita pen tool set kita ambil set jangan lupa untuk memberikan bayangan bayangan yang dikit-dikit-dikit sudah bosan yang bisa kita sebut yaitu little shadow little shadow tapi kalau misalnya kenara mampu berbesar kayak gini juga nggak papa agar lebih ini tapi karena akan kasih blur jadi nggak ketahuan gini aja nggak papa oke oke guys jadi kita pindah deh gambarnya bisa begini begini kan set kita ini dulu sebentar kita geser gini guys nah segitu pertama kita taruh atas dulu kan kata jatuh dari atas kan Aduh ini apaan sih pertama kita ini video ini kita pindahkan dari atas dulu kan kita jatuh dari atas kayak begini dulu nah oke untuk letakkan itu kita harus meletaknya di letaknya taruh di tempat yang kosong tadi yang ini jadi kita melaruh di sini nih set taruh di sini geser nih kan set disitu guys ada disitu di apaan nih begini kan set 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 nah untuk lebih realistisnya agar ini taruh ke bawah caranya gini guys pertama kita letakkan dulu posisi ini kan posisi pertama di sini keyframe nya di sini nah ini namanya keyframe guys atau kalau ini kalau ini pertama yang aku jatuh di sini terus pertama abis itu kayak orang pindah apa pindahkan pointer ini masuk ke frame keberapa mau juga ke frame kita geser ke bawah ku digangguk kirangku oke guys jadi terlihat seperti realistis oh ya jangan lupa untuk menaruh ke bawahnya ini eh jangan lupa untuk menaruhnya kalau misalnya itu harus tepat guys harus tepat dengan apa yang ada di keyframe selanjutnya saya di sini kalau harus pas oke jadi kalau misalnya ini oh ya kalau misalkan orang hanya Aduh aku pengen cuman nontonnya di sini doang nah cara itu sekarang geser ininya nih nah ini yang biru-birunya tuh ini itu untuk menentukan kalau misalnya kita mau render render sementara ya itu hanya di situ doang jadi begini set doh iya 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 tapi kelihatan kayak kurang realistis gitu kayaknya rasanya kurang realistis misalnya begini kan agak majin dulu lah ini enggak enggak terlalu nyaman enggak nyaman enggak nyaman kelihatannya kayak agak kaku gitu kayak enggak ada di blur blurin nah caranya untuk meblur kita pencet ini nih terus kita pencet blur terus jangan lupa untuk mengaktifkan motion blur ini juga jangan lupa yang mudenin jadi begini kita tunggu rendengnya seperti ini nah tring 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 nah begitu kelihatannya tapi biasanya kalau misalnya kita jatuh dari atas jatuh kebawahan luar biasa degumpah duduk duduk gitu kan biasanya nah caranya itu sangat mudah sekali yaitu ya mudah sih bener-bener ember pertama kita buat composition lagi yaitu ya bahasnya mau jantik kasih apa misalnya jatuh jatuh bangun aku misalnya aku 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 jatuh bangun aduh copyright lupa deh oke dah habis itu dan jangan lupa untuk membuka di komposisinya klik yang ini jatuh bangun aku terus yang yang sebelumnya itu nah komposisinya kamu pindahin sini kamu tarik sini nah jangan lupa untuk dini nah dengan jadikan set nah misalnya kayak orang yang pengen kalian misalnya dunia apaan sih yang konfusion setting dulu deh nyapa menol ini misalnya eh cuma 15 cuman 10 deh 10 nah misalkan eh misalnya ini doang jatuh bawah kan gini set misalnya mau kalian mau di kagetin yang ini aja nih dari sini kan caranya itu pertama kamu cp atau disini ini pot transformation terus position tapi kalau misalnya lebih cepat cati putut nah ini abis itu karena disini nah sini untuk jatuhnya set terus ini juga pencet tutup yang ini cer terus jangan lupa untuk kalian block duanya atau keyframe yang dua ini abis itu karena pencet ke sini Windows abis itu the Wiggler nah biasanya kadang-kadang ini mungkin ada disini kan biasanya ada disini tutup nah disini apa nggak disini atau disini nah caranya kalau pencet yang ini nih kalian geser ke sini aku bisa saya bisa lebih enak disini tutup nah untuk caranya itu kegunaan di Wiggler ini itu cara kegunaan untuk menggetar-getarkan layar ini jadi begini misalnya saya pasang sini 24 berapa boleh misalnya mau 100 juga boleh bagus 100 misalnya segini tutup nah itu jadi seperti ini misalnya nih kalian ini dulu set ini ini aduh susah saya kalian play set ayo untuk ngeplay guys itu jangan lupa itu kalian orang harus kalau untuk review pakai ini saja jangan yang ini kalau yang ini yang ini bisa jumpa kalau mau ngelakukan apa pakai ini jangan caspasi kospasi yang ini tetap yang ini manual ya beda pas suara juga kalau ini enggak dapat suara nah kan udah nih begitu tapi ada yang aneh itu kayak ada hitam-hitam disitu nih kayak ada hitam ini gini nah cara atau menutup-nutupinya itu biar kayak kamera goyang gitu cara untuk menutupinya pertama kalian orang harus eh misalnya misalnya kayak gini masih ada hitam-hitam nih kalian harus eh memblok dulu ini abis itu mencet efek stylize motion type tuh motion type biasanya disini dan itu karena orang harus memperbesar output width sama output height ke besar dikit-besar dikit aja lah nggak usah gede-gede nah misalnya gini habis itu ke mencet mirror edge nah jadi begini kita lihat lagi kita lihat pemberitnya agak lama sedikit sumpah lama banget seperti ini dua nah begitu guys oke oke guys terimakasih untuk watching di tutorial di tutorial bagaimana cara terbang dari jatuh dari atas ke bawah betul itu dan jangan lupa untuk subscribe di Harvest show dan like video ini dan share kalau perlu share guys semoga aja yang share meng-like subscribe masuk surga ya Allah amin amin ya Allah alamin dan untuk itu eh sampai jumpa di episode sebelumnya hrrrrrr pfft hrrr 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 hr 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 Terima kasih.